Presiden tadi juga memberikan poin terkait dengan pemilu 2024 dimana Presiden menyatakan agar pada pemilu 2024 nanti sama-sama menolak politisasi identitas dan juga politisasi agama sehingga pemilu 2024 dapat berjalan dengan penuh sukacita dan demokrasi yang penuh dengan kedewasaan. Selain Presiden Joko Widodo pada pelaksanaan peringatan hari lahir Pancasila ini juga diikuti oleh sejumlah tamu undangan, ada jajaran menteri dari Kabinet Indonesia maju ada para pimpinan dari lembaga negara, ada duta-duta besar negara sahabat juga turut hadir Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarno Putri dan juga Wakil Presiden Republik Indonesia ada Hamzahas dan juga Budiyono.